Kemarin kita sempet berantem besar banget, menurut aku sih. Aku pengen apa yang mereka belum liat tuh diliat juga. Gak kayak mamaku belum bisa ngeliat aku nikah, Mamaku dan Mama Iki gak bisa ngeliat kita punya anak, kayak gitu loh misalnya. Yang dulu-dulu gak ada yang serius gitu. Ya kalo serius kan gak mungkin putus. Kalo seandainya Iki sama Mahalini nikah, Aku yang jadi MC lah. Gak salah sama mu. Aku menjati Iki. Berarti tahun ini ya? Aku tuh harus punya tanggung jawab, apakah aku bisa nafkahin atau engga? Apakah aku tuh masih bisa stabil di dunia yang aku jalanin sekarang? Tujuan aku ke dunia intertenogeanya, Cuman ingin mengangkat derajat dan narkat martabat seorang ibu. Nah hari ini aku kedatangan ini tamu yang spesial banget, hot couple. Ini luar biasa banget sih. Karena lagi hype banget, nge-booming banget. Sampai semua orang ini sedang mempergunjingkan, memperbicarakan. Kapan mereka ini... Gitu. Apa itu Teh? Rizky Fabian dan juga Mahalini. Ini ACR di dinginin lagi deh. Karena beneran hot ini pembicaraannya. Tapi beneran dingin ini dikit panas nih. Nah ini Iki sebelumnya, Iki sama Mahalini emang bener. Gue sih kepo, mau nanya aja. Emang bener ini udah mau serius ke jenjang pernikahan? Kalau kita berdua mau, kalau ngomongin serius mau dari bulan Mei itu kita udah ngobrolin. Karena pas lamaran aja tuh, kita kan sering ngobrolin kayak, Udah lah kita saling ikat aja dulu waktu kemarin, waktu bulan Mei itu. Oh perjuangannya kita berdua. Maksudnya karena buat mempertemukan satu keluarga dan dua keluarga itu kan itu kali pertama buat seumur hidup kita. Di umur kita yang segini itu pertama kalinya gitu kan jadi kayak deg-degan weh gitu. Itu pertama kali langsung menentukan gitu. Menentukan apa nih? Iya menentukan waktu serius dan lain-lain gitu. Iya tapi kita tektokan dulu gitu. Karena untungnya kan aku senengnya juga aku diterima welcome banget sama keluarganya Lini gitu. Bahkan bukan sama orang tuanya aja, tapi sama kakak-kakaknya, saudara-saudara, saudara jauhnya gitu. Begitupun Lini ke keluarga aku kayak gitu. Jadi pas ketemu kita prank mereka dalam artian eh kita bikin. Kita gak bilang kalau bakal ada ngobrol kayak gitu. Ngobrol pengen lamaran tuh kita gak ada. Jadi kita waktu itu mesen vila, satu vila yang bisa banyak orang. Kita bilang eh ntar diajakin makan-makan ya malemnya sama kita berdua kumpul-kumpul. Sangat ada ayah dan lain-lain juga. Mereka gak tau. Tapi itu atas perbicaraan kita berdua. Udah lah aku udah yakin. Tiba-tiba aja gitu. Yaudah yuk kita obrol. Gimana ngomong aku? Kita bingung terus akhirnya. Udah kita siapin vila, kita nyanyi-nyanyi disana makan. Nah pas makan mungkin itu momen yang pas nih buat kita ngobrol. Udah akhirnya dikumpulin bercana-bercana dulu. Nyanyi apa dulu segala macem. Akhirnya memberanikan diri saya sebagai laki-laki ngomong. Langsung tuh. Jadi yang tau kan cuman kalian berdua ini keluarga ini gak tau nih. Ayah tau gak sih? Ayah tau gak sih? Ayah itu cuman kode-kodean pas di tempat. Ayah jajah? Bukan ayah jajah. Oh kirain ayah jajah. Gini atau oke. Ayah jajah nih hari ini ayah sulel. Ayah sulel. Tapi dia sudah tau sinyal-sinyal itu. Ya karena kan aku dateng cuman sama ayah sama adek-adek. Saya gak mungkin kode-kodean sama adek-adek. Orang masih kecil kan. Jadi pas posisi di tempat makan. Kumpul ini ada papa, kakak-kakaknya. Lini sebelah. Dadong neneknya disini. Saya diapit disini. Aduh gimana cara ngawalinnya kan. Saya mau kode nendang kaki ayah jauh ayah disana kan. Ya udah aja di hape. Saya tuh gini. Ya buka pembicaraan. Emang dasar lawak dia. Nahun. Enggak ini. Buka dulu. Baru aku bisa ngomong. Terus baru aja ayah pura-pura. Jadi itu ada apa ini tuh? Disitu. Disitu momen itu. Sampai aku tuh baru cerita kemarin-kemarin kali ini. Jadi si momen tersebut tuh sebelum itu tuh. Aku nangisnya lah di kamar mandi. Karena seumur hidup belum pernah ngerasain kayak gitu. Laki-laki ngomong di depan banyak orang. Itu keluarganya gitu. Terus tanpa kehadiran almarhumah mama. Kalau ada mama mungkin saat itu tuh aku masih bisa ada yang nenangin dan yang lainnya gitu. Tapi saat itu udah lah beraniin diri gitu. Udah lah ngomong. Ya kita jalan udah setahun mau setahun setengah. Terus kita mau ngikut. Uh itu duga-duga. Tapi terpecahkan suasananya ketika papa Nyalini bilang ya bahwa. Ya Iki jangan takut kalau misalkan kakak-kakaknya juga ngomong jangan takut. Karena kabar ini tuh ya. Kabar baik buat keluarga kita emang. Karena ada laki-laki yang mau serius gitu. Jadi yang dulu-dulu gak ada yang serius ya. Eh? Yang dulu-dulu gak ada yang serius gitu. Ya kalau serius kan gak mungkin putus. Ya. Ya. Bagus. Jawabannya ngejaga hati loh gue. Ada gak Lini sebagai perempuan gitu maksudnya. Tapi kan itu Lini juga gak bicara sama papa. Belum. Gak gak gak. Itu ada gak degar wah ini keluarga bagaimana ya. Kalau seandainya apabila daripada nih tiba-tiba. Wah kayaknya kalau untuk ini nanti kita bicarakan nanti ya wah ataupun penolakan secara halus gimana. Itu sempet kalau Lini mah kan pasti kan kalau perempuan mah hanya bisa menentukan iya atau tidak jawabannya kan. Tapi kan aku tetep pasti kalau saat itu sebenarnya aku ada pemikiran ke nenekku. Karena kan dia kayak. Masih belum sulit menerima. Cucu kandung paling terakhir dan cewek sendiri gitu. Waktu itu ada ketakutan tidak di okein pada saat itu gitu. Iya itu maksud aku. Kalau tiba-tiba ada papa kamu atau keluarga. Lini nanti coba ini kita belum bicara apakah nanti kita. Wah digituin gimana coba. Mukanya dia kayak udah yang kayak. Sedih nih. Sedih itu bukan gak setuju sama Iki. Enggak tapi kayak. Lagi-lagi tuh mukanya-mukanya. Mukanya ayah. Mukanya papa. Enggak bukan nenek. Bukan nenek. Tapi papa gak counter. Tapi dadong tuh mungkin aku tuh ngerti itu senengnya tuh. Karena dadong mungkin mengira. Itu dulu dari kecil. Terus tidak menyangka ternyata ada di momen ini sekarang. Kalau datangin aja mesti kayak dianggap bayi gitu loh. Jadi tadinya tuh nenek yang. Bimbang tapi papa nyelini langsung meng-counter. Udah apa sih. Kan kalau dulu di Bali kan. Kalau di Bali itu dipanggilnya dadong kalau nenek tuh. Jadi udah dadong pasti ikut sama papa. Jadi ke counter gitu. Jadi gue gimana gue juga gak bisa ngomong nih gitu. Jadi dari situ tuh. Itu udah langsung Iki ngomong serius. Gimana Ki kalau reka ulang bicaranya tuh. Jadi waktu itu begini kan. Saya papa nyelini lah ceritanya. Ya karena saya udah bapak-bapak ya. Ya 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 bener-bener. Saya dug-dug kan. Padahal kan ngomong tinggal ngomong. Saya serius gitu. Tapi saya muter-muter. Ya saya tuh gini. Ya sayangnya. Jadi ini tuh saya. Ya sayangnya. Bingung. Aku ditanya tau gak. Kok kamu diem aja. Kan aku panggil Gelin kan. Gelin gimana? Kok diem aja. Bitu kak aku. Iya sampe akhirnya gak beraniin diri. Akhirnya ngomong lah. Ya pak saya kan udah jalan satu setengah. Nah aku tuh rencana. Pengen gitu juga sama-sama fokus kerjaan. Ya sembari ngumpulin. Setidaknya aku punya. Pengen ada niatan buat nunjukin. Kalau aku pengen serius ngejalanin hubungan ini. Terus papa ngomong. Kakak-kakaknya ngomong. Udah kayak bisul pecah. Akhirnya at least ada lampu hijau dulu deh. Nah itu lampu hijaunya pas papa nyelini ngomong apa. Yang bener-bener bikin lu tuh. Alhamdulillah. Gitu. Papa kan orangnya serius. Maksudnya itu jadi tiba-tiba papa. Ya kalau papa sih. Ada orangnya kamu impersonate. Iya kan memang begitu kak. Coba impersonate. Emang gitu ya pak. Ini papa nyelini. Iya. Ya Allah salam lu dari tadi. Ya Allah. Apa dari tadi gak dikenalin si Lini mah. Gak neng. Gimana nabimu. Apa ya. Aduh. Oke gak segini-gini juga. Nah aku tuh percaya sama cycle of life. Jadi waktu dulu pas ayah nikah. Nikah yang sama bunda lah. Itu kan kebetulan aku yang. Support ayah untuk pernikahannya. Dan aku sama ayah kan deket banget. Ini kalau seandainya iki sama mahal ini nikah. Mahal ini nikah. Aku yang jadi MC lah. Bener. Gak usah bayar. Bener. Gak usah bayar. Gak usah bayar. Gak usah bayar pak. Gak usah bayar pak. Ini kalau bener berarti tahun ini jadi aku ya. Wah bener deh. Gak salah sama kamu. Aku mah jadi. Gimana ngumpulin dulu. Berarti tahun ini ya. Ngumpulin dulu. Iya. Gimana dong. Gini aja deh. Kalau gue tau lah. Ini kan pasti. Lu bisikin dulu ke gue tanggal berapa. Nanti gue ngeblok. Tanggalnya. Tanggalnya. Oke. Sip. Gini. Kosong. Gue jadi MC. Gratis. Udah. Ini ditonton orang-orang. Iya. Tapi yang di satu kotanya aja gratis. Salah satunya gue jadi tamu aja. Jadi tamu aja. Kalau jadi tamu kan bisa merasakan. Iya. Berarti kembali juga ya. Kalau jangan bisik. Iya. Bisik lagi apa gimana. Enggak kan nanti bisa mau. Parti. Aku yang ikut yang partinya dong. Ya udah aku beneran. Aku mau ya. Iya boleh. Karena aku seneng banget. Kalau bisa menjadi bagian dari. Sejarah kehidupan. Percintaan seseorang tuh. Sampai. Maksudnya. Bersatu gitu loh. Aduh. Aminah doain. Tapi yang gue salut. Ya sebenernya. Hebatnya nih. Aku salut. Kan gak semuanya. Tapi kalau aku pribadi ini. Aku orang yang universal. Maksudnya aku menghargain segala apapun. Perbedaan apapun. Sampai perbedaan. Kepercayaan pun aku sangat-sangat. Sangat-sangat. Toleransi gitu. Tapi yang hebatnya. Keluarganya. Lini. Keluarganya Iki. Dan kalian berdua sendiri. Membuat. Perbedaan yang kadang digunjingkan banyak orang ini. Menjadi. Tidak menjadi penghalang untuk kalian. Apa yang mendasari itu. Untuk kalian pribadi. Dan terutama keluarga. Ini kan. Maksud aku. Aku tuh bener-bener salut. Itu juga salah satu. Kenapa gue pengen. Ada. Di bagian dari sejarah kalian. Ya. Kalau. Aku pribadi. Ya. Karena aku ngerasa. Bahwa. Sebuah kepercayaan. Maka. Tidak ada. Yang selalu mengajarkan. Keburukan. Setuju. Terus. Aku didasari. Dari dulu juga. Bahwa. Kalau kita tuh. Dulu kan aku terlahir dari. Orang seni. Yang tahu tentang adat. Budaya. Dan yang lainnya. Dan ketika ketemu sama mahal ini. Berasal dari. Bali. Ketika ketemu sama Lini tuh. Aku diperkenalkan budayanya. Lini seperti apa. Diperkenalkan oleh. Kedua orang tuanya. Aku juga gak mungkin bisa. Bisa sejauh ini. Tanpa ada restu dari. Kedua. Keluarga gitu. Kalau Lini gimana. Dari. Kamu sendiri. Dan keluarga. Itu kan dari Iki itu. Kan ada. Apalagi perempuan. Karena kan. Maaf nih. Kalau perempuan ini kadang. Gini. Kalau laki-laki itu. Misalnya. Aku sama Lini. Misalnya. Aku dengan. Kepercayaan yang lain. Lini dengan kepercayaan yang lain. Kalau laki-laki kan pasti. Kemungkinan besarnya. Si perempuan kan ikut. Biasanya nih. Berarti kan. Si perempuan yang harus. Siap. Ataupun dia punya. Keteguhannya lebih teguh. Apa yang membuat Lini yakin gitu. Ah. Pokoknya apapun itu. Kita jalanin. Kita jalanin. Satu frekuensi gitu loh. Apapun yang dipikir. Misalnya aku tuh. Kayak dulu. Misalnya. Mimpi aku tuh jauh banget. Pengen punya ini. Pengen punya itu. Tapi. Gak pernah sama. Mimpinya gitu loh. Jadi kayak gak. Gak sinkron sama pasangan. Nah. Iki tuh ada. Iki tuh ada disitu. Terus kalau masalah. Kalau masalah di. Keluarga. Kenapa setuju-setuju aja. Terus sebenarnya karena. Ehm. Menurut keluarga aku. Semua tuh. Aku gak ngerti ya. Maksudnya kakakku. Papahku. Semua keluarga aku tuh. Beber open minded orang-orangnya. Gak yang. Ehm. Menghalangi sesuatu hal. Kalau menurut dia. Mereka. Menurut. Jadi mereka tuh. Mempercayakan sesuatu hal itu. Kaku gitu loh. Kalau. Menurut Lini baik ya udah. Lini lanjut aja. Jalanin aja. Karena gak membatasi suatu hal. Menurut Papa. Itu. Semua agama itu baik. Ya. Tapi aku setuju banget. Memang. Aku sendiri kan orang yang. Cukup modern dan toleransi ya. Ya. Manusia itu tidak. Bisa menjudge. Bener. Tuh. Maksudnya. Apapun itu. Ya. Biar aja. Semua. Kita. Lempar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Tugas kita mah kan. Maksudnya tinggal. Bertanggung jawab. Dan terus juga. Tahu apa yang harus kita jalanin gitu. Kan tujuan. Ketika aku ngeyakinin dia juga ya. Pengen serius tuh. Bukan semata-mata. Karena aku pengen ngebetikah gitu aja. Kan enggak. Tapi banyak latar belakang. Emang aku fokusin gitu. Kayak misalkan. Aku pengen serius sekarang. Juga sama dia tuh. Kan aku tuh mikir 5 tahun kedepannya. Aku harus apa. Karena ketika aku udah. Ngegenggam ini pun. Aku tuh harus punya tanggung jawab. Apakah aku bisa nafkahin atau enggak. Apakah aku tuh masih bisa. Stabil di dunia yang aku jalanin sekarang. Apakah aku tuh nanti bisa. Tetep ngebahagian dia atau enggak. Itu tuh jadi pemikiran. Menurut aku tuh. Hal yang memang harus aku pikirin dari sekarang. Berarti kan secara basic nih ya. Pengorbanan kalian. Untuk menyatukan cinta kalian tuh. Udah besar. Bener gak? Udah besar. Jadi kalau misalnya. Ini mana sehat dari. Aku ya. Ini bener. Ini bener. Karena. Petua tuh penting gitu. Iya. Meskipun. Aku juga rumah tangga. Tidak sempurna. Tetapi. Aku udah mau 10 tahun pernikahan. Cuman. Kadang pasti ada ribut. Setelah menikah nih. Pasti ada ribut. Ada berantem. Ada ini ada ini. Wah pernah aku mah pisah rumah. Pernah aku mah egois. Sampai gini dulu. Berantem sama Gigi nih ya. Yaudah kata Gigi. Kamu. Aku kalau berantem gini. Aku keluar bawa rafatar. Udah. Lu keluar bawa rafatar. Gue bikin lagi rafatar. Ya ibaratnya. Dulu. Dulu segitunya. Tapi. Ada satu hal yang memang. Setiap kali kita merenung itu. Kita harus flashback. Wah. Dulu ini perjuangan kita seperti ini. So kuat ini. Apalagi kalau nanti. Kesana tuh. Kita harus inget terus. Apa yang udah kita. Perjuangkan semuanya. Tapi selagi memang. Masalah egois. Berantem ini. Udah lah. Itu kan. Akan melewati proses pendewasa diri. Tapi. Kecuali mungkin. Kalau ada hal-hal yang sudah persial. Ya itu kan. Kita kembalikan lagi. Jadi memang. Ingat perjuangan kalian ini. Apa ya. Buat aku mencontohkan bahwa. Yang namanya cinta yang tulus itu. Memang bisa. Bisa mentoleransi apapun. Karena kita berdua tuh. Berawal dari. Tanya weh soka ke orangnya. Dia emang gak suka sama aku. Aku gak suka sama dia. Dia gak ada pemikiran punya perasaan sama aku. Beneran aku gak suka sama sekali. Beneran aku gak suka sama sekali. Nih. Kita tuh ketemu. Gak di. Gak bener-bener. Gak di atur sama sekali. Ketemu cuman ya udah. Tapi. Menurut aku. Hal ini bisa terjadi itu adalah. Karena ketika kita. Di pertemuan pertama Teh. Langsung ada obrolan yang memang. Langsung dalam gitu. Aku kan. Dia udah gak ada mama. Aku udah gak ada mama gitu. Tuh. Nah ketika. Kita udah saling. Dia punya kesibukan atau kesibukan. Nah disitu tuh. Mulai ada rasa timbul. Aku ngerasa. Azir. Dia tuh perempuan. Kerja sendiri. Jakarta. Orang tuanya jauh dimana-mana. Akhirnya aku punya rasa. Aduh. Kalau gak ada yang nemenin. Kalau gak ada yang gini. Itu gimana ya. Berawal dari rasa itu. Akhirnya aku. Ngerasa yaudah. Jadi punya rasa tanggung jawab. Apalagi pas udah ngejalanin hubungan ya. Jadi kayak punya rasa tanggung jawab. Ya udah pengen. Udah lah. Walaupun mungkin banyak orang gak tau niatan aku. Yang penting niatan aku sama yang di atas. Setidaknya kalau aku gak bisa ngebagai. Emang ngejagain gue dulu. Tapi aku percaya. Karena. Dengan kalian dari awal ini. Punya basic cinta. Cinta itu kadang suatu hari bisa hilang. Maksudnya cinta. Karena buat. Kalau buat gue ya. Hal yang paling tertinggi itu bukan cinta. Tapi sayang. Karena kalau cinta itu bisa hilang. Cinta kan bisa. Kita kena nafsu. Kita kena apa. Tapi kalau kita sayang. Ya kayak. Kita sama anak kita kan. Bukan cinta karena nafsu. Karena sayang. Sama orang tua kita kan. Bukan cinta karena nafsu. Karena sayang. Tapi aku percaya. Dengan kalian udah. Punya basic yang. Kuat seperti ini. Karena ujung-ujungnya. Aku tuh yakin. Kalian pasti langgeng. Sampai. Sampai. Panjang. Karena nanti. Kalau kita udah 10 tahun. 15 tahun. 20 tahun. 25 tahun pernikahan. Itu yang paling pertama tuh. Karena sayang dan toleransi. Karena kalau kita mencintai seseorang. Karena kelebihannya aja. Fans kita aja mencintai kita. Karena kelebihannya. Belum tentu. Dia menerima kita. Karena kekurangannya. Tapi kalau nih. Satu sama lain dari kalian. Dari awal. Sudah bisa menerima toleransi. Ada perbedaan. Dan. Kekurangan satu sama lain. Itu yang membuat kalian tuh. Akan kuat. Makanya gue yakin. Aduh. Amin. Ya meskipun ujung-ujungnya. Aku tidak pernah menjudge. Setiap. Agama bener. Punya kepercayaan masing-masing. Punya keteguhan masing-masing. Apapun nanti. Tapi. Kalian tuh pasti akan terus bersatu. Aduh. Amin. Tapi tadi aku tertarik dengan ibu. Lini. Lini kan. Eh. Kamu duluan. Ya dia 2020. Mamaku 2021. Aku tuh dulu. Orangnya bodo amat banget. Maksudnya bodo amat. Bukan berarti aku gak sayang. Tapi lebih ke. Cuek. Terus. Care. Tapi kayak. Care-nya. Aku bukannya memperlihatkan gitu loh care-nya. Tapi sekarang itu. Jadi. Kalau semenjak udah gak ada. Itu kan. Kalau dulu kan. Kalau di rumah. Yang paling bikin rame itu mamaku. Jadi mamaku tuh kayak. Nyi. Gitu. Jadi. Sekarang itu. Mungkin kalau masih ada mamaku. Mungkin kalau di rumah. Aku akan kayak lebih. Ya udah pulang. Kayak udah tidur. Ya udah gitu kok. Sekarang tuh lebih. Gimana aku bisa. Ngasih ke keluarga tuh. Misalnya. Kakak mau minta apa. Mereka gak pernah bilang minta apa. Cuman kayak. Kayak. Tau nih. Mereka pengennya apa sebenarnya. Aku kasih apa. Kayak. Kayak Arafi tadi bilang. Kalau misalnya. Ini tuh buat ini. Dikasih lebih gitu loh. Sama ini di atas. Itu aku ngerasain banget gitu. Sekarang. Langsung dua kali lipat. Iya. Jadi kayak. Wah jadi emang gak boleh pelit. Kalau keluarga nih gitu. Gak boleh. Makanya kayak. Sekarang aku ngasih. Dan itu pun juga yang Iki lakukan. Jadi kayak kita sama-sama kadang. Ngingetin. Kayak gitu. Terus. Yang aku rasain. Semenjak ngomong gak ada itu. Aku tuh kan. Karena aku dulu orangnya cuek. Dan. Gimana ya. Kita sebagai anak pasti. Ada. Kadang ngerasa kayak. Jaim ngomong. Aku sayang. Ini. Aku sayang itu kan. Cium ini cium itu. Gitu kan. Kalau dulu. Kalau aku yang cium-cium aku. Kalau sekarang aku yang cium-cium mereka. Iya. Karena dulu kayak. Iya gitu. Benar. Tapi karena saat dia hilang pergi. Kita udah gak bisa memeluk dia lagi. Iya. Dan. Tapi. Jujur. Ada sedikit ketraumaan. Sama diri aku sendiri. Dengan karena hal itu gitu. Kayak. Misal aku dapet telepon dari rumah. Pikiran aku udah yang gak-enggak pasti. Yang kayak. Duh siapa lagi ini. Gitu. Iya bener. Sampai detik ini. Kalau aku ada telepon dari mana. Wah aku pano banget. Kalau keluarga telepon ini aku capek. Gitu. Aku takut. Terus satu hal yang gak kita inginkan. Karena aku. Meninggalnya kan. Gak pernah disangka. Karena dia dulu sehat banget kan. Iya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba gitu. Tapi Iki pernah ketemu gak sama. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Berarti dua-duanya sama ya. Ayah yang malah pernah ketemu. Ayah malah pernah ketemu. Oh iya. Kamu emang dulu suka ngantar-ngantar aku. Ngantar-ngantar aku. Kita dulu syuting gitu. Aku juga sering ketemu. Maklum di acara dasyat. Iya. Kayak gitu-gitu. Makanya ayah pernah ketemu. Kalo ayah. Iki gak pernah. Kalo Iki. Saat bedanya nih. Itu buat seorang risiko kelebihan gila. Apalagi ramadhan nih. Wah ramadhan tuh paling berasa ya. Bener gak sih Iki. Ada yang namanya munggahan kan. Akalagi gini. Aku tuh dari dulu. Anak mamah banget. Aku gak deket sama ayah. Aku deket-deket sama ayah. Ketika mamah udah gak ada. Aku juga suka cerita sama ayah. Terang-terangan gitu. Pas mamah gak ada tuh ya memang. Aku pernah ngomong sama ayah juga. Tujuan aku ke dunia intertenogeanya. Cuman ingin mengangkat derajat dan narkat mertabat seorang ibu. Saat itu dikeluarga. Makanya pas mamah gak ada. Aku ngerasa udah gak ada tujuan nih. Ini aku. Terus aku kan baru nge-rentice label. Udah mau aku bangkrut. Udah gak usahlah. Udah mamah juga udah gak ada. Sempet ada di titik itu. Cuman. Yang ngebuat aku bangkit lagi tuh. Aku ngerasa. Banyak hal kebaikan. Yang mamah lakukan. Kepada orang-orang di sekitar. Yang memang harus aku wariskan. Dan harus aku tanggung jawabkan. Yang harus aku lanjutin gitu loh. Itu yang ngebuat aku. Makanya aku mah selalu bilang. Apapun yang aku dapetin gitu ya. Sekarang. Ada di titik ini tuh. Gak semata-mata. Karena memang aku kerja keras. Gak semata-mata. Karena memang. Aku suara bagus gitu ya. Tapi karena memang. Doa orang tua. Tua tuh. Mujarab. Tapi udah bener sih sebenernya. Meskipun. Orang yang sudah meninggal. Di ajaran agama apapun. Meskipun yang sudah beda. Ini kan. Tapi kan yang namanya orang tua. Pastikan mendengarkan. Maksudnya kan dia ada di atas. Menyaksikan gitu. Gue setiap kali apapun itu ya. Contohnya deh. Dalam keadaan susah. Ataupun. Eh. Contoh gue lagi pertandingan tenis. Misalnya tenis nih. Yang ini nih. Badminton. Ataupun apa. Lagi gini. Ya namanya juga pertanya. Siapa sih yang mau. Bukannya kita nggak. Boleh kalah. Kita kan nggak mau kalah. Ya kalau kalah mah ya boleh-boleh aja. Tapi setiap kali. Dalam urusan apa. Gue tuh. Suka. Baca Allah Mugfili. Tapi kayak ngomong gitu. Pah. Tolong kasih kekuatan. Gini, gini, gini. Itu segitu. Bener. Itu terjadi loh. Bener. Tapi dulu mah. Aku nggak percaya. Jadi pas masih ada. Kalau mau ngelakuin apapun. Kegiatan. Baca doa. Al-Fatihah. Sambat. Kalau sambat tuh sebut aja. Kan A.T punya kakek. Punya apa disebutin. Sok. Tuh mah buat apalah. Ketakutin yang penting. Aku mah berdoa gitu kan. Dulu mah. Masih Badung gitu. Nggak mau ngedengerin. Mama udah nggak ada. Terasa semuanya. Sekarang akhirnya kalau mau nyanyi. Mau apa. Selalu terucap gitu. Mau tidur. Mau apa. Karena kerasa banget gitu. Apalagi nanti. Kalau di Sunda nih. Gue nggak tau di Adat di Bali ya. Kalau di Sunda kan pasti kita ada sungkem. Bener nggak? Bali juga. Oh di Bali juga. Ada sungkem. Wah. Itu pas gue sungkem sama ibu gue. Karena udah nggak ada bokap gue. Wah. Itu gue yang tadinya. Gue tuh udah bilang. Ah. Gue nggak mau nangis. Ajik. Aing era. Kampai gue lagi live di TV kan. Era. Maksudnya malu. Aing nangis. Tapi nggak bisa. Pas bener-bener kita sujud ke ibu kita. Ya. Wah. Itu setelah. Setelah kita. Wah. Itu bener-bener. Berubah. Apalagi saat kita nanti punya anak. Kalau di anugerahi anak ya. Wah. Itu kita beda. Jadi bener-bener. Emang. Ya Tuhan itu. Allah itu ngasih kita dari kecil. Kadang kita dari bayi. Kita kan nggak tau. Kenapa kita dilahirkan jadi bayi. Anak SD. SMP. Ngelawan. Ini, gini, gini, gini. Tapi ternyata itu memang. Proses kehidupan kita. Saat kita nanti udah jadi orang tua. Kita pasti ngerasain kayak. Anjir gue dulu kok. Bapak gue. Kalau anak kita ngelawan. Itu kayak. Anjir. Itu tuh pasti kita. Itu pasti akan ada proses-proses pendewasan. Yang selalu aku pikirin setiap aku mandi. Jadi kalau aku mikirin. Lagi mandi mikirin gitu. Iya. Gue selalu mikirin hal itu. Cuman kayak nggak pernah bilang ke Iki. Karena gitu loh kayak. Misalnya kalau pernikahan misalnya nih. Satu pernikahan. Biasanya orang-orang bilang kayak. Banyak orang yang cerita sama aku. Kayak cobaan mereka dimertuanya. Yang cewe lah. Inilah itu. Sedangkan aku sama Iki udah nggak punya. Orang tua. Cobaan apa di depan gue dikasih nih. Misal kayak gitu. Terus yang kedua. Misalnya. Sekarang dikasih rejeki yang. Berlimpah gitu. Lagi-lagi kayak. Misalnya kayak. Raffi sama Kak Gigi kan. Terus kayak dikasih. Wah kita kerjaan lancar banget nih. Abis ini. Misalnya kita. Rilis lagu. Lagunya. Didengerin banyak orang nih. Tapi apa kedepannya tuh kayak. Apa ya cobaan yang bakal dikasih gitu loh. Dan juga sebaliknya. Itu terus-terusan aku pikirin. Saat kalian rumah tangga lagi dalam. Ada musibah. Itu jangan pernah ngeluka. Kamu sih yang salah. Kamu sih nggak. Tenang aja sayang. Musibah ini. Yang berarti ini kita bisa. Lewatin. Karena abis musibah yang besar ini. Kita pasti dapet rejeki yang besar. Gitu. Jadi itu harus. Kikmahnya disitu. Pokoknya suami istri ya. Menyalahkan satu sama lain. Kadang kan emosi. Tapi kembali lagi. Abis itu langsung harus beri. Tapi lu pernah nggak berantem yang besar banget. Sampai putus gitu. Sampai hampir. Hampir gitu. Gara-gara apa. Kemarin kita sempat berantem besar banget. Menurut aku sih itu besar. Gara-gara. 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 Aku cuma mau ngasih dia surprise. Terus dia ngambut. Bodor ya. Lu mah di surprise-in nggak mau. Enggak karena. Jadi surprise buat dia kesel dong. Iya. Kesel banget sih. Enggak. Sebenernya kalau ngomongin berantem. Kita sering gitu. Cuma aku senangnya sama dia tuh. Karena aku. Kenapa pengen sama Lini juga. Karena aku kalau apa-apa bebas mengutarakan apapun gitu ya. Karena aku mas. Tipikal orangnya. Aku pengen nemuin pasangan yang memang enak berkomunikasi. Karena kalau misalkan nanti kita ngejalanin hubungan. Aduh. Kalau ada apa-apa. Kita komunikasinya susah ataupun kurang. Nggak bisa ngejalaninnya gitu. Susah kalau ada masalah. Takutnya nggak bisa terpecahkan atau apa. Makanya kalau berantem atau apa tuh. Aku tipikal orang yang memang. Harus. Selesaikan hari itu. Selesaikan hari itu. Tapi kalau Lini tipikal orang yang nggak bisa. Aku harus kasih waktu. Jadikan tuh. Seru tuh debat gitu. Aku nggak mau menyelesaikan pada saat itu. Kalau aku. Tenang diri. Aku tuh orangnya nggak bisa dicecer gitu loh. Kayak. Kalau dia kan yang kayak. Salah aku apa-apa. Gini maunya gimana. Terus gimana ke depannya. Kalau aku tuh yang kayak. Sabar. Kasih aku. Wuh nafas dulu. Awal-awal makan. Saling kesel tuh. Dia kesel. Mungkin dia mikir juga. Awal sih kalau ada masalah. Mereka harus beres. Aku di satu sisi aku kesel. Didiemin atau apa. Padahal dia lagi pengen minta waktu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu. Akhirnya kita menemukan gimana caranya. Oh yaudahlah. Yang penting. Kita tahu. Ngerti. Kalau Lini itu orangnya kayak gimana. Jadi akhirnya kalau misalnya berantem. Ujung-ujungnya pasti bodor. Bodor. Sumpah iya. Misalnya debat. Ada satu hal yang bodor. Jadinya bayan. Misalkan ngomong-ngomong. Tipo aja. Tipo dia suka tipu. Aku juga sih. Lagi debat. Lagi debat. Lagi serius. Tiba-tiba aku ngomong. Ya kamu sih kenapa ngelakuin kayak gitu. Aku kan jadi over thinking. Karena harusnya over thinking. Salah kan. Salah. Terus dia ketawa. Baikan. Ya udah minta maaf ya. Aku jadi over thinking. Apa lo. Over thinking. Iya ya over thinking. Over thinking. Tapi kadang-kadang gitu. Akhirnya. Bodor kan. Akhirnya kita tuh bayi an. Baikan gitu. Tapi amit-amit. Kalau sampai yang berantem banget. Sampai kita harus itu. Jangan lah. Tapi aku sih kalau berantem banget sih. Tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu. Aku ketawa sih. Over thinking. Karena menurut aku yang terpenting kan. Aku kan udah tau banget. Lini kayak gimana gitu. Pelan-pelan tuh. Jadi ya. Tinggal kita yang masing-masing aja yang ngerti gitu. Jadi kayak. Oh kalau lini lagi gini. Berarti akunya yang harus gini. Ya tapi ya. Masuki ramadhan buat Iki. Kodi agama muslim. Ramadhan ini adalah doanya nih. Kalau misalnya kita doa nih. Dikabulkannya insya Allah sampai ke. Wah. Ini kalau Iki bisa berdoa. Apa yang ingin disampaikan ke Allah. Ataupun ke lini. Doanya nih. Di ramadhan ini. Apa? Doa dari aku mas. Semoga aku selalu diberikan umur panjang. Agar tetap bisa memberikan berkah dan manfaat. Untuk orang banyak. Aku mah. Terus itu ungkul. Terus sama ya. Bisa bertanggung jawab nantinya. Aku bisa bertanggung jawab sama Lini. Itu. Karena aku sampai detik gini aja. Gitu aja. Selalu mikirin. Gimana caranya. Aku tuh gak mau ada miss gitu. Dalam diri aku. Gimana caranya. Walaupun aku banyak kekurangan. Aku tuh masih banyak ngeyelnya sama dia. Gitu dan yang lainnya. Tapi. Udah gimana. Hatimu tetap naruh. Gimana caranya aku mau pengen ngejaga kamu. Gitu. Suatu saatnya aku. Dan ya. Dalam ya. Tapi ini tulus loh. Ini tulus. Selama bisa ngebaca. Bisa baca. Bisa. Saya mah ada turunan Roy Kiyoshi. Hahaha. Kalau Lini gimana. Ya. Isi hatinya Lini lah. Yang ingin diungkapin. Dengan membalas doanya dia. Kalau aku kan. Tadi kan aku bilang. Kalau aku tuh takut banget kehilangan orang. Semenjak mama gak ada. Maksudnya kayak. Ada ketraumaan dalam hal itu gitu. Jadi. Aku tuh pengen banget. Sebenernya kayak. Aku tuh umur panjang. Ambil. Umur panjang gitu. Jadi kayak. Biar aku bisa. Di saat. Jalan. Jalan kita sama-sama berdua. Itu semua dilihat sama orang. Dan semua sekitarku tuh umurnya panjang. Jadi kayak. Aku pengen. Apa yang mereka belum lihat tuh. Dilihat juga. Gak kayak. Mamaku belum bisa ngelihat aku nikah. Mamaku belum. Mamaku dan Mama Iki gak bisa ngelihat kita punya anak. Kayak gitu loh misalnya. Jadi kayak. Aku pengen semuanya. Aku. Aku dan semua orang yang aku sayangin. Dan semua yang ada di sini tuh. Kayak bisa ngelihat. Perjalanan kita berdua gitu. Dan aku ngasih sesuatu ke mereka semua. Bahkan aku sama Lini aja. Kenapa aku pengen. Serius ya ayah. Pengen ngejalanin. Udahlah kita nikah gitu ya. Faktor lainnya. Kita tuh ngelihat orang tua. Iya. Aku tuh ngobrol sama Lini. Tapi aku tuh takut. Kalo kita di entar-entar. Nanti-nanti malah jadi dosa. Karena. Aku tuh dulu. Malah sebelum sama Iki. Peng kepikiran gak usah nikah. Beneran. Karena. Gimana ya. Maksudnya aku kan udah sendiri di sini. Rasanya tuh kayak pengen kerja terus jadinya. Kalo independen aja kamu tuh udah biasa sendiri. Udahlah. Udahlah cinta-cintaan ini gitu. Sama kayak aku. Aku tuh saking lama dulu tuh. Gue pengen jadi jemes Bon. Kagari-kali Kak. Wah. Udah pengen jemes. Apa yang ngebuat akhirnya aku bentur? Tak. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Itu mah gue gak pernah tau gimana orang tiba-tiba nikah. Nah iya Kak. Bener. Itu jalannya aja. Betul. Kayak gini udah ada jalannya ya. Betul. Gak mau nikah. Kayak. Udah udah gak mau nikah. Atau kalo gak mau nikah. Udah aku nikah. Nikah. 30 plus aja lah gitu. Karena kayak kerja aja sekarang. Karena kayak kerja aja sekarang. Gak mau. Karena. Terus semenjak mama gak ada. Terus ketemu. Bener-bener beberapa bulan. Empat bulan. Empat bulanan. Kalo gak salah baru ketemu Iki. Nah itu. Baru kayak. Aduh gue nikah deh. Takut. Karena satu lagi. Kakak pun baru nikah. After mama gak ada tuh bener-bener nikah. Langsung nikah. Nah itu kok kepikiran. Mama kakau bilang. Mama gak bisa ngeliat. Manggilnya Bide. Mama gak bisa ngeliat Bide nikah. Terus aku kayak. Aduh aku takut lagi. Yang lain gak ngeliat aku nikah. Gitu. Udah lah. Aku nikah gitu. Ntar saya minum lo aus nih. Iya. Cua capek dari tadi. Segera. Terakhir nih. Katanya ada lagu cinta kalian. Betul gak sih? Lagu. Lagu cinta. Lagu cinta mah kita ada. Sebenernya buat. Ada satu tujuh. Ada Yorman. Itu lagu yang memang kita buat. Gambaran aja dari itu. Alhamdulillah kan dari lagu itu tersebut. Ternyata dikasih. Doa. Lagu tuh doa. Aku sama Nagita tuh lagu judulnya apa? Kamulah takdir aku. Itu lagu enak pisan ya. Lagu enak banget. Dieditnya suara saya lama. Tapi. Ini sebelum terakhir. Mungkin tiga kata lah. Tiga kalimat buat Mahalini. Mahalini. Tiga kata atau tiga kalimat buat Iki. Menggambarkan. Apapun itu. Thank you. Thank you. Wah terima kasih. Oh nanti harus dijelasin dulu. Kan terima kasih untuk segalanya. Kayak mungkin dulunya. Aku sendiri. Pas sama Mama berdua. Ada Mama nemenin. Sekarang udah ada Iki yang nemenin. Ada yang bisa ngisi hari-hari bareng. Terus. Ada yang bisa. Ngerubah segalanya. Misalnya ngerubah kayak dari aku ke sepian. Jadi ada temen. Sekarang. Iya kan. Dulu gak ada temen cerita. Ya mungkin ada temen sahabat aku. Tapi kan. Kadang kita gak bisa cerita ke semua orang kan. Sama Iki bisa semua. Sama Iki bisa semua. Dia tau semuanya segalanya. Kalo dia aku satu. Support. Pengganti. Pengganti. Kan nanti dijelasin kan maksudnya pengganti. Wah ini pengganti. Ganti pengganti. Jangan nanti jadi rame lagi. Support. Karena Lini udah mau sampai titik ini. Dia mencoba untuk mengerti. Apa yang sedang aku jalanin. Dia juga berusaha untuk menjadi apa. Berusaha untuk jadi yang terbaik buat diri aku. Aku kerasa banget gitu lah. Kalo tadi pengganti. Tadi apa? Pengganti itu. Karena semenjak adanya Lini. Aku ngerasa jadi ada sosok. Yang dulunya kehilangan di sosok mama. Ada di dia. Cara dia memberikan perhatian ke aku. Cara dia manjain aku. Gitu. Kalo tadi pengingat. Karena aku yakin suatu saat nanti. Ketika aku salah jalan. Atau apapun ini. Ada dia yang bakal ngingetin aku. Kalo aku salah jalan. Aku doain bahagia selalu ya. Kuku kuku kuku. Lu sendiri. Lancar. Amin A. Tapi taruh lu ini udah ngomong panjang lebar. Bener kan nanti MC? Iya. Tar pulang dari sini. Coba ceknya dua. Udah di cek. Masa gua sebutkan tadi. Masa gua sebutkan. Boanya aman lah. Bener ya? Bener aman. Saya isi itu gua. Tapi di Bali nya ikut gak? Yang di Bali nya saya ikut party. Maksudnya party yang sehat untuk. Iya. Buat bahagia aja. Karena kan nanti disana kita. Ada DJ Moklo. Seru-seruan. Seru-seruan. Yang namanya party kan ya. Bersenang-senang. Tapi aku kenal Iki dari zaman lagu telepon sama bapaknya. Bapak telepon dari kecil. Aku juga ngeliat Mahal ini dari zaman. Pencarian bakat. Sering ketemu di dasyat. Aku melihat aura mereka. Yang tadinya dulu. Mungkin ya childish. Apa juga gini. Tapi sekarang kalian. Terlihat. Dewasanya kalian. Karena. Mulai tumbuh dewasanya cinta kalian. Aduh. Mudah-mudahan bahagia terus. Untuk Rizky Fabian dan Mahal ini. Terima kasih ya. Thank you. Bye. 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 Bye.